Bajak Lautopi Jerami bersama aliansinya sedang melawan sebuah kekuatan besar. Untuk itulah jika mereka berhasil melewati rintangan ini, maka outputnya pun akan besar. Dan itu sesuatu yang layak untuk dimiliki oleh SHP. Selamat datang di Anime Review dan kali ini kita akan membahas seputar hal besar yang akan didapatkan kru SHP setelah Alur Wano. Semenjak Morgans menerbitkan berita tentang Kaisar kelima untuk Luffy, maka istilah Yonko maknanya sedikit bergeser. Yonko secara garis besar merupakan 4 orang bajak laut yang mempunyai sebuah power, pengaruh, dan menguasai beberapa wilayah di dunia baru. Tambahan satu orang tokoh inilah yang pada akhirnya membuat berita tersebut tidak disetujui oleh banyak pihak, seperti Kurohige misalnya, yang mengatakan bahwa belum saatnya bagi Luffy untuk mengemban tahta Kaisar. Beda cerita jika Morgans menerbitkan berita tersebut di akhir Alur Wano ini. Ketika nantinya Wano dan Kekaisaran Kaido berhasil ditahlukan oleh Luffy bersama aliansinya, mungkin dunia akan menganggap bahwa satu Kaisar telah jatuh dan akan digantikan oleh tokoh lain yaitu Luffy. Peta kekuatan di New World akan berganti mengikuti perkembangan yang telah terjadi di lautan tersebut. Pada akhirnya pola pergantian tahta Kaisar akan memiliki kemiripan dengan apa yang telah diperbuat oleh Kurohige di masa lalu, yang mana ia menjatuhkan Shirohige terlebih dahulu, yang kemudian dilanjutkan dengan aksinya mengambil alih wilayah-wilayah kekuasaan Shirohige. Begitupun dengan Luffy yang kemungkinan besar akan diakui dunia sebagai Kaisar melalui cara seperti itu. Hanya saja Luffy tidak akan tertarik untuk mengambil wilayah-wilayah kekuasaan Kaido yang lainnya kecuali Wano. Pada dasarnya Luffy juga tidak tertarik untuk menjadi seorang Kaisar. Dia hanya akan melakukan sesuatu terhadap apa yang ia anggap menarik atau menantang saja. Baginya sebuah petualangan akan menjadi hebat jika dilalui dengan apa adanya. Tujuan besar Luffy hanya satu yaitu menjadi Raja Bajak Laut, bukan untuk menguasai atau menahlukan apapun. Seperti yang pernah ia ungkap di depan rally saat disabodi dulu, tepatnya di One Piece 507. Jadi bukan berarti ketika Luffy menjadi Kaisar adalah atas keinginan sendiri, melainkan dunialah yang telah mengakuinya. Ketika ini terjadi, maka istilah Yonko akan kembali ke makna awalnya, yaitu empat orang bajak laut besar yang mempunyai kekuatan dan pengaruh besar serta menguasai beberapa wilayah di dunia baru. Tiga instrumen ini telah dimiliki oleh Luffy. Pertama, kekuatan. Dia mempunyai banyak pendukung di bawah Jolly Roger topi jerami seperti armada besarnya. Lalu kemudian sebuah pengaruh, yang mana ini bukanlah sesuatu yang mesti diperdebatkan lagi. Luffy anak seorang revolusioner, cucu dari pahlawan angkatan laut, serta keturunan D yang merupakan musuh besar bagi kaum naga langit. Nah, untuk masalah wilayah sendiri, pada akhirnya Luffy bersama SAP sudah sering menyelamatkan beberapa pulau di tengah-tengah petualangan mereka, bahkan semenjak memasuki Grand Line. Jadi ada beberapa wilayah yang secara otomatis atau suka rela tanpa diminta oleh Luffy sendiri untuk menjadikan Jolly Roger topi jerami dapat berkibar tinggi di wilayah tersebut, yang artinya wilayah-wilayah tersebut sudah memantapkan diri menjadi bagian atas keluarga besar bajak laut topi jerami. Nah, ketika yang kita bicarakan adalah wilayah Grand Line paru kedua yaitu New World, maka sejauh ini Luffy sudah menyelamatkan beberapa wilayah atau lebih tepatnya sebuah kerajaan seperti Ryugu yang ada di Fishman Island, lalu ada Dressrosa, dilanjut ada Zou. Kemudian ketika ia berhasil menyelamatkan Wano nanti, maka saya yakin negeri tersebut akan secara suka rela menjadi bagian atas bajak laut topi jerami. Nah, belum lagi kalau kita memasukkan nama-nama seperti Donsai dan Orlobus yang menjadi bagian atas armada besar bajak laut topi jerami. Kedua toko ini sejatinya merupakan sosok penting di kerajaannya masing-masing, artinya secara tidak langsung wilayah yang mereka tempati pada akhirnya akan memihak pada SAP juga. Jadi, tiga instrumen penting untuk seseorang dapat diakui sebagai kaisar telah sepenuhnya dimiliki oleh Monkey D. Luffy. Bukan hal yang mengejutkan lagi ketika nanti di akhir Wano, Luffy akan secara resmi diakui dunia sebagai kaisar, meski dia sendiri kemungkinannya akan menolak sebutan tersebut. Poin ini masih berhubungan dengan pembahasan pertama, di mana Wano akan menjadi sebuah wilayah yang berada dalam lindungan bajak laut topi jerami. Masyarakat Wano khususnya klan Kozuki tentu akan menganggap Luffy dan krunya sebagai seorang penyelamat, sama halnya saat peristiwa di Alabasta sampai pada penyelamatan Zoo. Inilah yang akan menjadi titik balik atas bagaimana keadaan dan situasi Wano ke depannya. Mereka akan membuka gerbang, lalu mencoba untuk membantu SAP untuk mengungkap fakta sejarah yang hilang. Untuk itulah, wilayah ini memerlukan sebuah dukungan dan juga perlindungan dari tokoh yang mempunyai pengaruh besar selevel kaisar, agar tidak diganggu oleh seseorang individu maupun kelompok dari luar. Dalam One Piece Chapter 800, Luffy pernah mengungkapkan pernyataan sederhana namun bermakna besar. Menurutnya jika dia bersama SAP sedang berada dalam bahaya, maka Luffy akan meminta bantuan dalam hal ini adalah kepada armada besarnya. Sedangkan jika situasinya berbalik, maka Luffy akan menyelamatkan mereka meski tanpa diminta. Pernyataan inilah yang saya kira akan berlaku juga pada wilayah-wilayah yang sebelumnya berhasil ia selamatkan, termasuk Wano ketika nanti berhasil dibebaskan dari belenggu Kaido. Ya, wilayah ini adalah salah satu kunci untuk mengungkap abad kekosongan dengan keberadaan Momonosuke dan klan Kozuki-nya. Untuk itulah pantas rasanya jika setelah alur ini selesai, Wano akan mengibarkan Jolly Roger Bajaklau Topi Jerami di tempat-tempat strategis semacam pelabuhan, atau gerbang masuk menuju negeri para samurai ini. Ikatan batin antara Wano dan SHP akan tetap terjaga sampai seris ini berakhir. Salah satu hal penting yang kemungkinan besar akan terjadi pada SHP setelah alur Wano ini adalah kenaikan bonti masing-masing kru. Pencapaian luar biasa SHP sampai sejauh ini tentunya harus segera diwaspadai oleh Angkatan Laut dan juga pemerintah dunia. Mereka adalah kelompok bajak laut yang mengalami perkembangan sangat signifikan. Datang dari wilayah lautan yang dianggap terlemah yaitu East Blue, namun stereotip tersebut seketika akan runtuh ketika melihat bagaimana SHP melangkah sampai detik ini. Ya, Shichibukai, Angkatan Laut, Pemerintah Dunia, dan bahkan saat ini Yonko sudah pernah dibuat kerepotan atas pergerakan SHP. Pemerintah dunia sendiri bahkan belum mampu menjegal aksi SHP. Mereka terlalu licin untuk ditangkap. Lihat saja bagaimana Luffy memporak-porondakan tiga tempat sakral macam NES Lobby, Impel Down, dan Marineford. Sekarang kelompok ini sudah mulai untuk memecah tiga kekuatan besar yang dianggap sebagai penyeimbang lautan One Piece, yaitu Shichibukai, Angkatan Laut, dan Yonko. Saya kira SHP layak untuk dilabeli sebagai kelompok bajak laut paling berbahaya dari semua bajak laut yang ada termasuk kaisar tersisa. Semua instrumen penting untuk mengungkap harta One Piece ada pada masing-masing kru topi jerami. Sebut saja Robin, dia bisa menerjemahkan poneglyph yang bahkan kemampuan tersebut tidak dimiliki oleh kelompok bajak laut lainnya. Lalu Frankie, dia mengetahui blueprint atas Pluton. Jadi siapapun nantinya yang akan mendapatkan Pluton, maka SHP bisa meng-counter balik karena sejatinya blueprint tersebut sengaja dibuat untuk menjadi lawan tanding Pluton apabila dikuasai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, membicarakan Ancient Weapon lainnya, maka secara tidak langsung SHP juga telah memiliki Poseidon yang ada dalam diri Sirahoshi. Tinggal Uranus sajalah yang masih belum ada tanda-tandanya. Jadi, bukan hal aneh lagi ketika akhir Wano, SHP akan menjadi pusat perhatian dunia atas bontinya yang mengalami kenaikan secara drastis. Mungkin beberapa dari krunya akan mempunyai nilai buronan di atas 1 miliar beri, dan untuk Luffy sendiri, nilainya bisa menyentuh angka 2 miliar beri, bahkan bisa lebih dari itu. Salah satu tujuan aliansi Luffy datang ke Wano, selain untuk mengalahkan Kaido dan membebaskan negeri Wano, yaitu mereka juga mengincar salinan rod poneglip yang saat ini dikuasai oleh Kaido. Keberadaan poneglip ini memang sekarang belum diketahui tempat penyimpanannya, yang pasti Kaido akan menyembunyikannya di tempat yang paling aman dan rahasia. Ya, seperti istilah sambil menyelam minum air, inilah yang sekarang sedang dilakukan oleh SHP. Menjatuhkan Kaido, sembari mendapatkan salinan rod poneglip. Yonko Saga ini merupakan sebuah alur yang selain mempertemukan SHP dengan para kaisar, mereka juga akan terlibat dalam perburuan rod poneglip. Mengingat kaisar lainnya juga sangat tertarik untuk mendapatkan One Piece yang ada di Love Tale. Kaido dan Big Mom bahkan sudah berencana untuk berlayar kembali untuk merebut One Piece dan Ancient Weapon. Sedangkan Sanz, meski belum ada tanda-tanda yang signifikan, namun ketika kita melihat kilas balik Roger dan Oden, maka di situ kita akan menemukan bahwa Sanz juga sangat tertarik untuk datang ke Love Tale. Nah, yang terakhir, Kurohige. Kemungkinan merekalah yang akan menjadi lawan SHP untuk memperebutkan jalan menuju One Piece. Bajak laut yang satu ini meski terlihat santai, namun rencana yang dibuat akan selalu mengejutkan para lawannya. Nah, mengingat kelompok mereka tidak ada yang menguasai kemampuan membaca poneglip, maka bisa jadi mereka sudah merencanakan sesuatu untuk merebutnya dari tangan SHP, atau bisa saja rencana busuk itu malah menargetkan sosok Nico Robin. Nah, yang jelas rot poneglip yang saat ini diguasai oleh Kaido, mau tidak mau akan menjadi prasasti yang ditinggalkan untuk negeri Wano. Sedangkan SHP hanya akan menyalin isinya saja, sama seperti saat di Whole Cake Island. Selanjutnya, mereka akan memperebutkan satu rot poneglip tersisa, yang keberadaannya masih belum diketahui sampai detik ini. Nah, poin berikutnya setelah akhir petualangan SHP di Wano adalah, mereka kemungkinan akan mendapatkan kru baru untuk menutup slot ke-10 anggota yang diharapkan oleh Luffy. Nah, untuk pembahasan lebih lanjutnya, saya sudah pernah membuatkan beberapa kandidat yang sepertinya masuk dalam kriteria kelompok bajak laut topi jerami. Silahkan teman-teman cek sendiri. Baiklah, saya kira itulah pembahasan untuk kali ini. Seperti biasa, jika ada kesalahan, mohon dikoreksi. Dan apabila teman-teman ingin menambahkan, silahkan tuangkan opininya di kolom komentar. Mari berdiskusi. Cheers!